Selamat datang di channel Marlin Suh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Susu rendah lemak, bedanya dengan susu biasa. Definisi susu rendah lemak Susu rendah lemak adalah salah satu jenis susu yang cukup populer di kalangan pecinta diet. Kandungan lemak dalam susu ini cukup rendah, sehingga dianggap dapat membantu menurunkan berat badan. Selain itu, kandungan lemak yang lebih tinggi pada susu Biasanya memiliki kadar kalori yang lebih banyak. Itu sebabnya jenis susu yang satu ini Dipercaya menawarkan manfaat. Untuk mereka yang ingin mengurangi asupan kalori Apa bedanya dengan susu biasa? Kamu mungkin menyadari ketika memilih susu Ada beberapa produk yang diberi label 1% atau 2% Angka persenan tersebut berarti jumlah lemak dari total berat susu Artinya, perbedaan susu rendah lemak dan susu biasa Terletak pada kandungan lemak di dalamnya Meski begitu, kedua jenis susu ini tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti Sebagai contoh, whole milk Biasanya, mengandung lemak sebesar 3,25% dari keseluruhan berat susu Sementara itu, susu low fat atau reduced fat Hanya memiliki 1-2% lemak Kandungan lemak tersebut memang tidak jauh berbeda Dengan jenis susu pada umumnya Namun, tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi susu rendah lemak Agar tidak mendapatkan asupan lemak berlebih Susu jenis low fat bisa menjadi pilihan yang baik Bila kamu sedang menurunkan berat badan Dan ingin minum susu dengan kalori yang lebih sedikit Kandungan gizi susu rendah lemak Kandungan gizi dalam susu rendah lemak Hampir mirip dengan susu pada umumnya Hanya saja, jenis susu yang satu ini mengandung lemak yang lebih sedikit Berikut ini sederet kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh Dan ada pada susu rendah lemak Energi, karbohidrat, protein, lemak, omega 3, omega 6, vitamin A Vitamin K, vitamin B2, vitamin B9, kalsium, jet besi Magnesium, fosfor, kalium, zinc, dan selenium Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video dari channel Marlin Su